Ceritanya Renali habis membeli telepon genggam, karena pandemi dia membeli lewat Allshop. Namun ternyata teknologi handphone tersebut melebihi apa yang ditawarkan oleh pihak Allshop. Renali pun terkejut, namun disertai dengan rasa senang dan puas. Lalu apa yang terjadi jika handphone tersebut rusak saat unboxing? Apakah Renali dapat pertanggung jawaban dari pihak Allshop? Seorang konsumen juga sudah dilindungi haknya dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain mencakup hukum mengenai hak konsumen, Undang-Undang ini juga mencakup tentang kewajiban konsumen. Tak lupa juga mencakup hak dan kewajiban pelaku usaha. Selain itu juga mencakup cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Dan pada pasal empatnya pada Undang-Undang ini menjelaskan, Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut. Artinya Renali berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan yang ditawarkan pihak Allshop tersebut yang menyatakan barang itu bagus. Lalu apa jadinya jika ini memang kesalahan Renaldi? Misalnya dia tidak membaca deskripsi yang menyatakan bahwa barang yang akan dibeli itu memang sudah rusak. Tentu saja dalam hal ini kita tidak boleh melupakan hal yang paling mendasar, yaitu tentang kewajiban kita sebagai konsumen. Contohnya seperti apa? Ya, salah satunya membaca dan meneliti barang tersebut sebelum dibeli. Maka karena itu, dalam pembelian satu barang kita harus berhati-hati dan membaca informasinya karena itu adalah kewajiban kita. Apabila kita ingin menggugat, maka kita tidak dapat lagi menggugatnya. Karena itu memang kesalahan kita sendiri. Artinya kita harus bijak dan cermat dalam berkonsumsi. Selain contoh kasus HP tadi, banyak kasus lain yang terjadi sebagai dampak kebijakan terkait pandemi COVID-19. Seperti pembatalan travel, event, keanggotaan game, dan masih banyak lagi. Maka untuk memulihkan haknya, perlu mengecek kembali syarat dan ketentuan, menghubungi pihak pelaku usaha, dan melakukan negosiasi agar diperoleh pemulihan hak secara adil dan proposional. Begitu ujar Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Ardian Shah dalam siaran persnya. Ditambah lagi negosiasikanlah lewat email. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam manis punya.